Ciri keluarga yang menanggung karma leluhur dan keturunan yang ditakdirkan untuk memutuskannya Kalau keluarga kalian mengalami ciri-ciri yang ada di dalam video ini Maka besar kemungkinan keluarga kalian sedang menanggung yang namanya karma leluhur Dan ini akan terus menurun kecuali ada keturunan yang sadar dan bertekad untuk menghentikan pola karma ini Bangsa yang besar memang bangsa yang terhubung dengan leluhurnya Pada bangsa yang terjajah, hubungan dengan leluhur ini banyak diputuskan sejak era kolonial atau penjajahan Para penjajah tahu kalau keterhubungan masyarakat primumi dengan leluhur mereka itu bisa membuat bangsa yang mereka jajah menjadi maju Dan ini sangat berbahaya bagi imperialisme Karena itu sejarah dan hubungan masyarakat primumi dengan leluhur mereka ini kerap dihapuskan Di era kebangkitan spiritual besar-besaran saat ini, banyak keturunan Nusantara yang ingin terkoneksi kembali dengan leluhurnya Tapi tantangannya ketika mereka berniat untuk terkoneksi kembali dengan leluhur Ini tidak hanya ilmu atau bimbingan saja yang akan mereka dapatkan Tapi keturunannya ini juga berpotensi untuk membuka kembali luka lama dan trauma atau karma leluhur yang belum tuntas Dan trauma atau karma leluhur ini biasanya harus kita selesaikan dulu Baru bisa kita terhubung dengan leluhur yang lebih agung Lalu bagaimana cara memutus rantai karma leluhur ini? Sebelumnya kita simak dulu informasi penting berikut ini Jika Anda mengalami kebangkitan spiritual lalu punya intensi yang kuat untuk memperbaiki peradaban Punya keinginan untuk memutuskan karma leluhur dan membentuk DNA baru yang lebih sehat Anda juga punya intensi yang kuat untuk kembali terkoneksi dengan leluhur dan kembali kepada ajaran kuno Nusantara Maka bisa jadi Anda adalah salah satu yang terpilih untuk membentuk tatanan dunia baru di Nusantara Karena itu jangan lupa untuk hadir di gathering tahun ini dengan tema kebangkitan Nusantara bareng saya di beberapa kota Karena kita bakalan belak-belakan belajar kembali ilmu-ilmu rahasia Nusantara Kita juga bakalan healing bareng dan meningkatkan kesadaran bersama untuk menyambut Nusantara sebagai mercusuar dunia Abad 21 ini adalah waktunya Nusantara untuk kembali meraih masa kejayaannya Baca deskripsi video dan daftarkan diri Anda sekarang karena seat untuk acara ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi Saya tunggu kehadiran Anda semua di gathering offline tahun ini Karma leluhur pada dasarnya adalah pola kegagalan hidup atau pola trauma atau luka batin yang menurun sejak zaman leluhur kita hidup Pola trauma dan karma ini terus terulang di generasi keluarga besar dan bekerja sebagai pola bawah sadar yang membentuk kehidupan keluarga tanpa kita sadari Ini termasuk juga dengan kutu keluarga yang sering menghantui generasi-generasi keluarga di Indonesia Dalam psikologi, pola trauma atau karma leluhur ini disebut sebagai trauma antar generasi Ini adalah bentuk trauma yang diwariskan leluhur kepada keturunannya sehingga membentuk pola-pola kegagalan hidup atau trauma berulang-ulang yang terus menghantui keluarga Bahkan seolah-olah ini sudah menjadi kutukan dalam keluarga tersebut dan ini akan terus terduplikat ke generasi-generasi selanjutnya sampai ada keturunan yang sadar dan berupaya untuk menghentikannya Saat kalian mengalami kebangkitan spiritual, secara alami kalian akan mendapatkan panggilan batin untuk mengakhiri siklus karma leluhur ini Ini biasanya diawali dengan adanya keturunan yang mulai sadar ada pola-pola negatif atau pola trauma atau pola karma yang menjangkiti banyak anggota keluarganya Dan ia mulai sadar kalau pola ini harus dihentikan Karma leluhur atau trauma antar generasi ini sebenarnya adalah fenomena yang ilmiah dan sudah beberapa kali diteliti Beberapa penelitian yang populer adalah penelitian terhadap korban holocaust di tahun 1966 dan tahun 1988 Menurut hasil penelitian terhadap keturunan korban holocaust di tahun 1966 Ditemukan adanya tekanan psikologi menurun yang sangat tinggi pada anak-anak korban holocaust meskipun mereka tidak ikut mengalami peristiwanya Dalam laporan penelitian tahun 1988 ditemukan fakta bahwa keturunan korban holocaust ini cenderung hidup dengan bantuan psikiater Padahal mereka adalah keturunan yang tidak ikut mengalami peristiwa holocaust yang dialami oleh leluhurnya Kalau kita lihat kekejaman penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina sekarang Bisa jadi itu juga pengaruh dari trauma antar generasi yang dialami oleh bangsa Israel sejak dulu Dulu saat holocaust mereka mengalami pembantaian dan perlakuan yang sangat kejam dan sadis Kini mereka melakukan hal yang serupa kepada bangsa lain untuk mempertahankan diri dan meluaskan area kekuasaan mereka Bangsa yang menderita dalam trauma ini berpotensi mentransfer trauma dan penderitaan mereka di zaman dulu kepada bangsa lain secara bawah sadar Ini membuat bangsa tersebut secara bawah sadar melakukan pola-pola kekejaman yang serupa Dengan yang leluhur mereka alami di zaman dulu tapi kini mereka melakukannya kepada bangsa lain Perang memang banyak menjadi faktor utama penyebab timbulnya trauma antar generasi Selain perang, bencana alam, kekerasan rasial, dan praktek ilmu hitam di zaman kuno juga bisa menjadi faktor penyebab timbulnya trauma antar generasi atau karma leluhur Selain yang dialami korban holocaust di atas, apa aja sih yang menjadi ciri-ciri karma leluhur atau trauma antar generasi? Kalau kalian menemukan pola-pola ini terulang berkali-kali dalam keluarga kalian Maka kemungkinannya keluarga kalian mengalami karma leluhur dan harus dituntaskan agar tidak menurun lagi Yang pertama, toxic parenting berulang Peperangan, perbudakan, kekerasan rasial, dan kondisi hidup yang serba sulit di zaman dulu Ini menimbulkan luka dan trauma mendalam pada leluhur kita Mulai dari zaman orang tua kita, bahkan pada generasi yang lebih tua lagi Terbiasa hidup penuh dengan tekanan ini membuat leluhur kita membentuk DNA kehidupan yang toksik, yang keras Hidupnya serba diwarnai dengan kekerasan, bentakan, hinaan, paksaan, kemarahan, kebencian, kekerasan fisik, dan sederet sifat-sifat toksik lainnya Ini kemudian menjadi pola pengasuhan mereka dan mereka secara bawah sadar mendidik anak-anaknya agar merasakan penderitaan yang sama seperti yang mereka alami dulu Dua, perceraian berulang Jika dalam keluarga Anda banyak terjadi perceraian, apapun alasannya Ini bisa menjadi tanda yang jelas ada trauma antargenerasi di keluarga Anda Luka akibat hubungan atau pernikahan yang tidak sehat yang dialami oleh leluhur Anda Ini membuat keturunannya sering salah pilih pasangan atau kurang dewasa dalam menjalin hubungan Sehingga hubungan menjadi tidak bahagia dan kerap berakhir dalam perceraian Tiga, perselingkuhan berulang Jika dalam keluarga Anda terjadi banyak kasus perselingkuhan, apalagi sampai mewajarkan perselingkuhan Ini juga tanda bahwa ada trauma antargenerasi yang menjangkiti anggota keluarga Sehingga mereka terus-menerus mengulang kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh leluhurnya dulu Dalam banyak kasus pernikahan, perselingkuhan seringkali menjadi pelarian terakhir ketika hubungan sudah sulit untuk diperbaiki Selain itu, perselingkuhan berulang juga menjadi tanda ada yang tidak beres dalam psikologi manusia Sehingga harus disembuhkan sebelum membentuk rumah tangga yang baru Empat, KDRT berulang Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT seringkali berakar dari pola didikan orang tua yang keras dan kejam Orang tua pun mendidik anak-anaknya dengan keras dan kejam seperti itu Biasanya juga karena mereka dulu dibegitukan oleh orang tua mereka sendiri alias oleh kakek nenek Kakek nenek menjadi kejam juga biasanya karena mereka dulu dididik dalam kekejaman oleh leluhur mereka Sehingga ini menjadi DNA yang terus-menerus diturunkan menjadi pola parenting yang sangat toksik yang berjalan secara bawah sadar 5. Sifat buruk atau penyakit degeneratif Degeneratif ini sebenarnya kata yang digunakan untuk menjelaskan penyakit yang menurun dari generasi sebelumnya Akibat kegagalan fungsi organ atau genetik Selain penyakit degeneratif, sifat buruk juga bisa menurun ke anak cucu jika tidak kita sadari Karena sifat itu terekam dalam DNA menjadi kode kehidupan dan terus menurun ke anak cucu Inilah yang membentuk karakter mereka Apakah karakternya menjadi baik ataukah buruk? Ketika orang tua memberi contoh kehidupan yang buruk kepada anak Maka dia juga sebenarnya sedang menulis DNA dengan sifat yang buruk Dan ini akan terus menurun kepada anak 6. Kemiskinan degeneratif Kalau dalam satu keluarga besar ada kemiskinan yang terus-menerus terulang-ulang dalam beberapa generasi Sudah berupaya keras, sudah bekerja keras, tapi tetap saja terjebak kemiskinan Maka bisa jadi ini adalah karma leluhur Bisa jadi ada trauma soal kemakmuran atau keuangan Yang biasanya terekam dalam pikiran bahwa sadar keturunannya Sehingga ini memblok keturunan untuk mendapatkan keberlimpahan 7. Banyak yang terjebak dalam toxic relationship Semua manusia pasti menginginkan hubungan yang sehat dan saling mengasihi Tapi kadang ada keluarga yang bingung Kenapa keturunan atau anggota keluarga besar mereka terus-menerus terjebak dalam hubungan beracun yang tidak sehat Hubungan beracun atau toxic relationship yang berulang dalam keluarga Kerap disebabkan karena adanya trauma yang belum sembuh Yang diwariskan leluhur kepada keturunannya Sehingga keturunannya juga menarik pasangan yang tidak sehat secara psikologis Atau menarik pasangan yang sama-sama traumatik atau toxic Sehingga ini menimbulkan hubungan yang tidak sehat saat dijalani Hubungan yang sehat ini diawali dari bersatunya Dua manusia yang sama-sama sehat secara psikologis dan menjaga nilai hidup dengan baik 8. Banyak kasus dakdriat dalam keluarga Dakdriat ini adalah tiga sifat terjahat dalam diri manusia Yang terdiri dari psikopat, narsistik, dan machiavelli Mereka bertiga adalah sifat jahat yang identik dengan egoisme yang sangat tinggi Manipulatif, gemar berbohong, dan tega memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi Dewasa ini, pembahasan tentang dakdriat semakin meningkat Karena masyarakat mulai menyadari bahwa orang-orang dengan dakdriat Adalah orang yang berbahaya dan bisa merusak generasi Keterunan sendiri bisa mengidap dakdriat biasanya karena mereka juga mengalami trauma Atau luka akibat parenting yang salah Biasanya mereka terlahir dari keluarga yang tidak sehat atau toksik pola pengasuhannya Kasus dakdriat dalam keluarga ini bisa jadi keluarga tersebut memiliki beberapa keturunan dengan karakter dakdriat Ataupun bisa jadi juga di dalam keluarga besar itu banyak yang menjadi korban dakdriat berulang-ulang Karma leluhur sebenarnya adalah trauma antargenerasi yang terus-menerus berulang dalam keluarga besar Ini menyebabkan banyak anggota keluarga menjadi terjebak dalam pola-pola kegagalan hidup yang sama Seolah-olah mereka ini mendapatkan kutukan yang tidak berhenti Contoh karma leluhur yang umum terjadi misalnya Adanya perceraian berulang dalam keluarga Perselingkuhan berulang dalam keluarga KDRT dalam keluarga yang berulang-ulang Banyak yang terjebak dalam toxic relationship Banyak yang mengalami penyakit dan sifat toksik yang menurun Terjebak dalam kemiskinan degeneratif Adanya penyakit menurun Atau bahkan menemukan banyak kasus dakdriat dalam keluarga Pola ini akan terus berulang kecuali ada anak dalam keluarga yang sadar Dan berupaya untuk menghentikan siklus ini Biasanya anak yang ditakdirkan memutus karma leluhur ini memiliki ciri-ciri tertentu Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama mengalami kebangkitan spiritual Kebangkitan spiritual sebenarnya adalah bangkitnya sisi spiritual dalam diri Ini biasanya ditandai dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan seputar jati diri Seperti siapakah saya? Untuk apa saya diciptakan di dunia ini? Dan masih banyak lagi Orang yang mengalami kebangkitan spiritual juga biasanya menyukai topik-topik seputar spiritual dan filsafat Mereka juga biasanya tidak mau mendalami agama hanya di kulitnya saja Tapi mereka lebih suka mendalami agama sampai ke spiritualnya atau ke hakikatnya Dan biasanya punya intensi yang sangat besar di awal untuk mencari hakikat Tuhan dan hakikat kehidupan yang sebenarnya melalui jalan apapun Dua, kesadaran diri atau self-awarenessnya lebih tinggi dibanding saudaranya Mereka biasanya lebih peka terhadap diri mereka sendiri Mereka mengenali dirinya sendiri dengan baik Bahkan mereka, beberapa di antaranya, sudah ada yang memiliki kontrol diri yang baik Beberapa dari mereka sudah mampu mengendalikan pikiran jiwa dan tubuhnya sendiri Bahkan ada juga yang sudah mulai mengenali jati dirinya apa Dan ini tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lain Tiga, lebih cerdas baik secara IQ, EQ maupun SQ Anak yang ditakdirkan untuk memutus karma leluhur Biasanya juga memiliki kecerdasan yang lebih baik dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain Ia tidak hanya cerdas secara intelektual saja Tapi dia juga biasanya punya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang mumpuni Justru karena kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya ini lebih maju Dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain Inilah yang akhirnya membuat si anak akhirnya menyadari Bahwa ada yang salah dalam keluarganya Dan dia harus memutus pola karma leluhur ini Empat, hubungan dengan orang tua tidak baik Anak yang ditakdirkan sebagai pemutus karma leluhur Biasanya tidak akur dengan orang tuanya Entah dia merasa menjadi korban toxic parenting Tidak nyambung dengan pola pikir orang tuanya Atau bahkan tidak mau bernasib sama dengan orang tuanya Dia seperti melenceng dari pakem keluarga yang sudah diaturkan oleh orang tuanya Kadang mereka juga dicap sebagai anak yang punya jiwa pemberontak Dan kadang dianggap sebagai anak yang sulit diatur Lima, sadar kalau ada yang salah dalam keluarganya dan bertekad untuk merubahnya Anak ini mulai sadar kalau dalam keluarganya ada pola-pola negatif Atau pola-pola kegagalan hidup yang terus berulang-ulang dalam keluarga besar Si anak ini juga menyadari pola ini harus dihentikan Karena kalau tidak, maka pola ini bisa menurun ke anak cucu mereka Enam, memiliki empati yang sangat tinggi Biasanya mereka termasuk dalam kategori empath Empath ini adalah tipe orang yang sangat sensitif dengan energi orang lain Seorang empath, sangat pekah Dan biasanya memiliki sifat gampang kasihan dan tidak tegaan Seorang empath sebenarnya adalah manusia yang sangat cerdas Karena mereka bisa merasakan atau mengetahui isi hati Serta isi pikiran orang lain hanya dengan berada di dekat orang lain saja Tanpa perlu bicara panjang lebar Hanya dengan merasakan energinya saja 7. Mengalami masa kecil atau masa muda yang sangat susah Biasanya masa kecilnya dia mengalami banyak kerintangan dan kesulitan hidup Ada yang ditelantarkan oleh orang tuanya Ada yang menjadi korban perceraian sejak kecil Ada yang mengalami toxic parenting sejak kecil dan itu parah sekali Ada yang sejak kecil terjebak kemiskinan Sehingga mereka harus terbiasa bekerja keras Untuk bertahan hidup Dan masih banyak lagi jenis-jenis tantangan hidup lain yang sangat berat Bahkan terlalu berat bagi anak kecil seusia mereka Tapi karena mereka sudah terbiasa digembleng dengan kesusahan hidup sejak kecil ini Inilah yang akhirnya membuat mereka bertumbuh menjadi manusia yang tangguh dan mandiri Kepekaan mereka juga terasah Sehingga saat dewasa mereka sudah peka Bahwa mereka harus memperbaiki keluarga Supaya kesulitan-kesulitan masa kecil mereka ini tidak terduplikasi ke anak cucu Atau ke anggota keluarga yang lain Seringkali kesusahan yang dialami oleh anak-anak ini sejak kecil Ini juga dialami dalam rangka pembayaran karma buruk mereka Yang sudah mereka warisi dari zaman leluhur mereka Delapan biasanya keras kepala dan sulit diatur Anak yang menjadi pemutus karma leluhur ini biasanya punya standar sendiri Punya prinsip sendiri dan punya pendirian sendiri Standar prinsip dan pendirian ini terbentuk dari kesulitan-kesulitan mereka sejak kecil Sehingga mereka menjadi pribadi yang mandiri Tapi di satu sisi mereka juga keras kepala Kalau mereka sudah berkeinginan atau sudah punya target hidup sendiri Mereka biasanya tidak mau dibatalkan atau dibelokkan Demikian juga ketika mereka bertekad untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga Mereka akan bekerja keras semaksimal mungkin Untuk mewujudkan hal ini menjadi nyata Memang sih dalam rangka memutus karma leluhur ini Diperlukan orang-orang yang teguh pendiriannya Saking teguhnya dia sampai dikira keras kepada orang lain Lalu bagaimana sih cara memutus karma leluhur dalam keluarga besar kita? Simpelnya ketika kalian sudah menyadari ada pola-pola kegagalan Atau ada pola-pola negatif yang terus-menerus berulang dalam keluarga Kalian tinggal hentikan pola itu saja Supaya tidak terulang lagi Alias jangan sampai kalian mengulang pola tersebut dalam kehidupan kalian Dan ini berhentinya dimulai dari diri kalian sendiri dulu Jadi kalian harus berhenti mengulangi pola tersebut Hentikan pola negatifnya lalu ubah menjadi pola baru yang positif Pelajari apa yang menjadi penyebab karma leluhur itu terjadi Kemudian introspeksi diri sendiri supaya tidak mengulang pola-pola serupa Dan ini akan lebih berhasil jika kalian sudah membersihkan diri Atau menyembuhkan diri dari trauma-trauma yang ada Inilah yang menjadi fokus utama di semua praktek-praktek atau pelatihan spiritual Ketika kalian menyembuhkan diri atau membersihkan diri dari segala trauma, luka batin, dan segala mental block yang ada sejak zaman dulu Maka batin kalian akan menjadi semakin bersih Makin bersih batin kalian, maka vibrasi kalian juga mengalami peningkatan Makin tinggi vibrasi kalian, maka kesadaran spiritual juga mengalami peningkatan Hingga akhirnya anda semua akan menjadi master atau tuan atas hidup anda sendiri Dan bisa membentuk keluarga yang lebih baik Ketika anda memutuskan karma leluhur, maka sebenarnya anda tidak hanya menyembuhkan dan menyelamatkan diri anda sendiri Tapi anda juga menyelamatkan generasi di bawah anda Dan dalam jangka waktu lama ketika vibrasi anda semakin positif Anda juga menularkan penyembuhan trauma antar generasi ini kepada orang lain dalam keluarga anda Sehingga anda akhirnya secara tidak langsung juga menyembuhkan keluarga besar anda Saya banyak mendengar cerita dari beberapa klien ketika mereka berhasil menyembuhkan trauma antar generasi Atau memutus karma leluhur dalam diri mereka sendiri di saat yang hampir bersamaan Ternyata mereka juga ikut menyembuhkan trauma-trauma antar generasi yang dialami oleh orang tua mereka Saudara-saudara mereka atau bahkan sepupu-sepupu mereka Jika anda mengalami kebangkitan spiritual lalu punya intensi yang kuat untuk memperbaiki peradaban Punya keinginan untuk memutuskan karma leluhur dan membentuk DNA baru yang lebih sehat Anda juga punya intensi yang kuat untuk kembali terkoneksi dengan leluhur dan kembali kepada ajaran kuno Nusantara Maka bisa jadi anda adalah salah satu yang terpilih untuk membentuk tatanan dunia baru di Nusantara Karena itu jangan lupa untuk hadir di gathering tahun ini dengan tema kebangkitan Nusantara Bareng saya di beberapa kota karena kita bakalan belak-belakan belajar kembali ilmu-ilmu rahasia Nusantara Kita juga bakalan healing bareng dan meningkatkan kesadaran bersama untuk menyambut Nusantara sebagai mercusuar dunia Abad 21 ini adalah waktunya Nusantara untuk kembali meraih masa kejayaannya Baca deskripsi video dan daftarkan diri anda sekarang karena seat untuk acara ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi Saya tunggu kehadiran anda semua di gathering offline tahun ini